Melaporkan setiap ada penyimpanan bewenang tugas dan jabatannya yang dilakukan oleh Ognung kepada Instansi Pendagang Hukum KPK, Mabes Kori, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BNN, BIN, dalam hal narkotika dan keamanan negara, bahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti. Lembaga investigasi BAPAN adalah lembaga resmi, pemerintah, dan semi-militer. Para pimpinan di daerah disebut dengan jabatan kepala badan. BAPAN mempunyai struktur legalitas tersendiri yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan HAM juga telah masuk dalam lembaran berita negara. LI BAPAN adalah lembaga eksklusif dan terhormat sebagai mitra pemerintah yang melaksanakan fungsi sosial kontrol terhadap semua kegiatan, program kerja, dan aparatur pemerintah itu tersendiri. Kabar terkini yang datang dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Jawa Barat yang dikabarkan akan memperkuat struktur di semua bidang. Seperti halnya yang diterahkan oleh kepala badan DPD LI Badan Jawa Barat Tony Karel Antinus kepada SimSiber News pada hari Minggu 13 Desember 2020 tepatnya di kantor DPD BAPAN Jawa Barat yang beralamat di Jalan Cipicung, Kelurahan Pasir Wangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandu. Tony mengatakan usai dirinya dilantik sebagai kepala badan DPD BAPAN Jawa Barat Ia akan memperkuat setiap program di semua bidang sebagaimana visi yang dimiliki oleh BAPAN dalam memperjuangkan hak pencari keadilan dan kebenaran serta menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi. Selain daripada itu, tokoh anti korupsi di Jawa Barat mengatakan akan terus mengawal pemerintahan Jokowi Maruk Amin yang bersih dari korupsi. Sehingga dalam upaya tersebut dengan kepemimpinan barunya ia akan berkoordinasi mengajak seluruh penegak hukum untuk bertindak dengan memakai hati nurani yang dapat membela masyarakat yang terzolibi agar diperoleh suatu kepastian hukum yang berimbang bagi para pencari keadilan. Jadi berkoordinasi dengan semua elemen dan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah melaksanakan semua bentuk undang-undang KUHP, Inpres maupun Kepres yang berlaku sesuai dengan amanat yang telah ditenangkan Presiden Republik Indonesia. Memberikan pendampingan hukum, konsultasi kepada para pencari keadilan dan memberikan saran pendapat kepada pemerintah khususnya para penegak hukum. Tony menyebutkan ia bersama L.I. Bafan akan terus mencermati, menjikapi, mengawal kebijakan pemerintah daerah khususnya di Jawa Barat apabila ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan jabatan dan memenang oleh oknum pejabat pemerintah swasta TNI maupun 4E. Lanjut Tony mengatakan dirinya tidak segan-segan untuk melaporkan hal tersebut kepada instansi inklusi atau pejabat berwenang bahkan jika dianggap penting melalui ketua umum L.I. Bafan akan melaporkan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Melaporkan setiap ada penyimpangan berwenang, tugas dan jabatannya yang dilakukan oleh oknum kepada instansi pedagang hukum KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Makam Agung, BNN, BIN, dalam hal narkotika dan keamanan negara bahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti. Dari Bandung, Jawa Barat, Adi Kandung, Tim Liputan Cyber News mengabarkan.